Terima kasih. 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 Pada usia 14 tahun, krisis keyakinan dalam diri Suhaib Webb menjelma pada ketidakpercayaan pada agama yang dikeluknya. Ia menjadi seorang disc jockey hip hop dan produser lokal yang sukses serta melakukan rekaman bersama si kimlah artis. Namun di tengah kesuksesannya itu, ia ternyata tak merasa bahagia dan akhirnya menemukan Islam. Setelah menjadi mu'alam, Suhaib Webb meninggalkan karirnya dan menyelam kemulia mu'islam. Pria asal Amerika Serikat ini juga keraja, pria asal Amerika Serikat ini juga kerap menjadi imam dan pemuka agama bagi komunitas-komunitas di seluruh sejuruh Amerika. Selain itu, pria yang berprofesi sebagai dosen dan aktivis itu pernah menggalang dana hingga 200 juta rupiah untuk janda dan anak-anak pemadam kebakaran yang sewas dalam serangan silat September. Atas semua aksinya tersebut, pada tahun 2010, Royal Islamic Strategic Study Center memasukkannya ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Islamic Society of North America atau ISNA sepertinya tepat memilih Ingrid Madsen sebagai orang nomor satu sebagai pemimpin organisasi besar dan berpengaruh di Amerika. Wanita kelahiran Kitchener Waterloo, Kanada 50 tahun silam ini sempat menjadi ateis saat remaja alias tidak mempercayai Tuhan. Namun ketika menimba ilmu di Universitas Waterloo dan memilih jurusan seni dan filsafat, disitulah ia mengenal Islam. Setelah menjadi mu'ala tahun 1986, Ingrid pun langsung memutuskan menggunakan jilbab. Kemudian pada 1987, Ingrid memutuskan pergi ke Pakistan untuk menjadi relawan kemanusiaan. Setelah mendapatkan gelar doktoral dari Universitas Chicago pada tahun 1999, ia terus aktif mendidik muslim Kanada untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat. Pada inaugurasi Barack Obama setelah ia menang dalam pemilu Presiden Amerika Serikat, nama Ingrid Madsen pun masuk ke dalam daftar salah satu tokoh yang diundang. Nama aslinya adalah Taki Takazawa. Secara penampilan ia tampak seperti anggota mafia Jepang atau Yakuza. Selama 20 tahun, Takazawa memang berprofesi sebagai penato para anggota geng paling ditakuti di negeri matahari terbit itu. Namun kini, Takazawa sudah menjadi satu dari lima imam masjid besar di Jepang. Perkenalannya dengan Islam berawal saat Takazawa melihat seseorang berkulit dan janggut putih di Shibuya. Orang itu memberikan sebuah kertas dan menjuruhnya membaca kalimat yang tertera. Pertemuan dengan orang tersebut membekas dalam ingatan Takazawa. Takazawa pun akhirnya melaksanakan ibadah haji dan menimba ilmu beberapa bulan di Mekah. Di akhir abad 19, dunia jurnalistik Amerika mulai memasuki era baru. Pengaruh dunia tulis-penulis sangat besar dan efektif dalam membentuk opini masyarakat. Salah seorang yang berperan dalam perkembangan tersebut adalah Alexander Rakoweb. Awalnya, Alexander membuka diri dan mempelajari berbagai agama dan merasakan ketertarikan terhadap Islam. Tahun 1893, ia mengundurkan diri dari staf diplomat Amerika di Filipina. Di negeri Paman Sam inilah, ia memulai dakwahnya tentang Islam. Di awal abad 20, Alexander semakin dikenal sebagai muslim yang giat dan pokal dalam mendakwahkan Islam di Amerika. Terlahir sebagai seorang kulit hitam, Malcolm X dimarginalkan karena masyarakat Amerika masih sangat rasis saat itu. Karena kasus kriminal yang dilakukannya, selama 8 tahun Malcolm mendekam di judul Jemesi. Namun saat itulah, ia mulai terpengaruh dengan pemikiran negara Islam yang dibawa oleh salah satu kelompok yang menyimpang, yaitu Nation of Islam. Setelah sempat berusaha menyetarakan hak-hak kulit hitam dengan kulit putih, Malcolm kemudian melihat kekeliruan gerakan yang dipimpinnya itu, lalu meninggalkannya. Ketika Malcolm menunaikan ibadah haji pada 1964, ia menemukan hakikat Islam. Ia pulang ke Amerika, lalu mengajarkan dan dilibarkan nilai-nilai ini ke masyarakat Afrika Amerika di lingkungannya. Pada 1965, Malcolm dibunuh oleh anggota Nation of Islam. Namun Malcolm X dianggap memiliki pengaruh besar bagi perjuangan umat muslim di Amerika dan persamaan hak warga hitam yang termarginalkan. Pada hakikatnya mereka berjumlah sekitar 700 orang, tetapi yang selamat sampai disini sekitar 400 sekian orang. Sebahagiannya itu ternyata karena di asbabkan ketidakcukupan makanan, minuman, dan bahkan mereka hanya memiliki Allah SWT yang menyelamatkan mereka. Sehingga pada sampai disini, mereka hanya yang selamat sekitar 400 orang saja. Dan mereka melaksanakan solat jenazah itu di kapal. Dan mayat tidak bisa dikuburkan ke dalam laut, sehingga mayat saudara-saudara mereka harus mereka relakan ridha untuk dibuang. Ditinggalkan di tengah perlautan. Ada seorang laki-laki yang dibakar hidup-hidup di mesjid, kemudian diambil, kemudian anak-anaknya dipotong-potong dagingnya. Kita bertemu dengan para pengusin dan berkata, semua gambar itu bukan gambar editan, itu memang asli. Jadi saya punya gambar-gambar yang saya masih khawatir ini gambar huwaka atau enggak, editan atau enggak. Saya perlihatkan kepada mereka ini, ini, ini. Mereka mengatakan semuanya itu betul. Dan semuanya terjadi, insya Allah. Dan ternyata kita hanya ingin memberikan bantuan kemanusiaan saja begitu sulit masuk. Karena tidak mudah jumlah militer yang menguasai Myanmar itu betul-betul kejam. Dan sangat ketat dia. Sangat ketat, setiap wisatawan yang masuk ke dalam itu diperiksa ketat. Dan bisa, kemudian langsung pergi ke rohingya itu enggak bisa. Apa yang terjadi, Irwan? Jeritan-jeritan yang ada di rohingya tidak pernah terdengar oleh telinga kita dan tidak pernah terlihat oleh mata kita sampai sekarang. Padahal tiap harinya mereka itu terbunuh setiap waktunya dan darahnya itu membasahi bumi rohingya. Kami menyaksikan saudara-saudara kami di bantai. Sementara kami tidak berdaya. Ambuli kami, ya Rabbi. Ambuli kami, ya Rabbi. Datangkan segera pertolonganmu, ya Rabbi. Empatlah pilih tiga, ya Rabbi. Kami bisa makan, kami bisa berkumpul keluarga. Sementara saudara kami diperkosa, di bantai anak-anak, disembelai, di barkar. Kami tidak berdaya. Jangan kau hukum kami. Karena membiarkan keadaan saudara kami disiksa, disolibi. Kami bukan tidak ingin menolak, ya Rabbi. Kami tidak berdaya, ya Rabbi. Di akhir ini, ya Rabbi. Selamat datang, saudara kami, ya Rabbi. Selamat datang, ya Rabbi. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzur al-islam 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 wal muslimin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!